Hai smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuatu yang request kalian semua Di siang hari ini aku bakal kasih tau kalian Cara menghilangkan wajah yang kasar Kering dan juga geradakan Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan selain manfaatnya tersebut Masker ini juga sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan kulit wajah Mengglowingkan, mengangkat komedo Dan bisa juga digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Nah untuk bahannya ini semuanya Bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun juga sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini Aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pastinya udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus sendirin sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke guys sebelum aku kasih tau kalian itu cara pembuatannya Langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah pastinya udah penasaran banget kan apa itu bahannya Jadi tuh bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah gula Dan tuh bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah madu Cuma dua bahan ini aja Itu udah bagus banget digunakan untuk menghaluskan Mencerahkan, mengangkat sel-sel kulit mati Bisa juga digunakan untuk ngilangin flek-flek hitam dan juga bekas-bekas jerawat Oke langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara bikinnya Cara bikinnya sendiri pun gampang banget Yang pertama kita masukin terlebih dahulu untuk si gulanya Nah untuk gula ini kalian ambil secukupnya saja Atau kalian ambil seperti aku satu sendok teh aja Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan juga untuk madu Kalau madunya ini kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup Kemudian langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajahnya itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Oke untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya Lebih gampang dan juga tidak berantakan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu tidak ada sisi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Dan tenang aja untuk kalian yang memiliki kulit yang kering kerontang kayak aku Kalian tetap bisa banget pakai masker ini Karena masker ini tuh gak bikin wajah kalian tuh menjadi kering Bahkan malah bisa melebapkan kulit wajah kalian yang kering Karena ada madunya Kalau madu itu bagus banget digunakan untuk lembapin dan juga menutrisi kulit wajah kalian yang kering Oke ini dia udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu ya Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu sampai masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip dulu bergakalamaan ya guys Stay tune Jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian gimana hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara gula dan juga madunya Lihat hasilnya itu bener-bener sebagus ini Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan sekarang ini wajahku itu kelihatan makin cerah Makin glowing, makin lembab juga Dan yang paling aku suka lagi tekstrup kulit wajahku yang semuanya itu budadakan Kasar itu sekarang itu menjadi super lembut Halus dan juga kenyal banget Dan untuk hasilnya yang lebih maksimal lagi Kalian bisa rutin dan juga telatkan pakenya Dan untuk kalian yang memiliki flag-flag hitam, bekas-bekas jerawat Itu bisa pakai masker ini Karena bisa menyamarkan masalah-masalah kulit wajah kalian tersebut Dan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah itu tetap bisa pakai Karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit wajah kalian Dan yang pastinya bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Oke jadi saya coba video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Dan buat yang suka dengan video ini jangan lupa like Dan buat kalian yang merequest video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih